. . . . . . . . Diketahui, tim Nas Thailand pada leg 1 piala AFF telah menang telak atas Indonesia dengan skor 4-0 pada final piala AFF 2020 kemarin. Namun kubu Thailand langsung dilanda kekhawatiran menyusul merebaknya kasus doping. Penggunaan doping yang mengakibatkan Thailand di diskualifikasi tersebut dikutip dari akun YouTube Gila Bola. Pada video AFF gempar, Thailand di diskualifikasi pertandingan harus diulang. Dalam kutipan tersebut beredar dari salah satu pemain tim Nas Thailand yang terdeteksi menggunakan doping sebelum pertandingan. Namun panitia piala AFF hingga saat ini masih menyelidiki salah satu pemain Thailand tersebut dan masih merahasiakan pemain itu. Jika terjadi isu beredarnya berita penggunaan doping salah satu pemain Thailand tersebut, tentunya dapat mengakibatkan tim Nas Thailand di diskualifikasi di piala AFF 2020 ini. Hal ini dapat menjadi kuntungan bagi Indonesia yang dapat dipastikan menjadi juara piala AFF 2020. Jika benar Thailand di diskualifikasi piala AFF dengan beredarnya isu atau kabar di berbagai media Thailand di diskualifikasi piala AFF 2020, hingga saat ini belum diketahui kepasitan benar atau hoax. Panitia piala AFF hingga saat ini belum mengeluarkan statement melalui media masa jika Thailand akan di diskualifikasi dalam piala AFF 2020. Tim Nas Thailand dan Indonesia masih dijadwalkan akan melanjutkan pertandingan leg 2 final piala AFF 2020 pada awal tahun baru 1 Januari 2022.